Jakarta, CNN Indonesia, para lead utama PDI Perjuangan ikut menikmati berbagai sajian khas Nusantara di pameran rempah dan pangan nasional yang digelar dalam Arna Rapat Kerja Nasional, Rakernas, IPDI-PDJI Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 12.1. Terlihat, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP-PDIP Bidang Hukum, HEM, dan Perundang. Undangan yang juga menkumham Yasona Lawali hingga Ketua DPP-PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat turut berkeliling melihat pameran. Yasona mengunjungi sejumlah stand seperti rempah-rempah, khususnya minyak atsiri. Dia sempat menanyakan pengoperasian mesin untuk ekstraknya. Mendengar khasiat dan semua dibuat karya lokal, ia meminta perlu dikembangkan, ini teknologi ini perlu dikembangkan, kata Yasona. Yasona lantas melanjutkan kunjungannya ke stand DPP-PDIP Sulawesi Utara. Di tempat itu, mereka dihidangkan secara langsung ikan tuna besar hasil tangkapan para nelayan di sulut. Lihat juga, Hasto Kristianto, saya akan datang jika dipanggil KPK di stand tersebut. Terlihat pula Ketua DPP-PDIP Bidang Penanggulangan Bencana Ripka Ciptaning dan Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambek I, yang juga gubernur sulut. Semua beli PDIP itu menikmati sajian ikan tuna. Ada tuna yang masih diolah mentah layaknya sashimi, bahkan ada tuna yang diolah secara bakar, lagi bagus ya, ikan tuna. Sekarang, tanya Yasona kepada Oli, yang kemudian dijawab dengan anggukan kepala. Lihat juga, KPK masih buru politikus PDIP Harun Masiku semuanya menikmati ikan tuna yang disajikan. Bahkan, Oli sempat memberikan Yasona tuna sambal khas manado di piringnya. Sampailah saat ikan tuna datang, Yasona lantas berkata, Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata Yasona, gambas, video CNN, di tempat yang sama, Hasto turut menikmati hidangan soto khas banjar. Ia menyatakan soto banjar menunjukkan salah satu dari banyaknya keanekaragaman pangan yang dimiliki Indonesia. Hasto menyatakan PDIP ke depannya akan memperlopori jalan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia melalui tiga pilar, yakni penguasaan ilmu pengetahun, teknologi, dan riset, sehingga kami harapkan apa yang kami tampilkan ini bisa menggelorakan semangat. Bahwa kita bangsa yang besar, kita bangsa yang hebat, kata Hasto. Diketahui, PDIP menampilkan pameran seluruh kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia beserta pengelolaannya dengan teknologi termutakhir dalam gelaran Rakernasi selama tiga hari ini. Lihat juga, pengamat anggap ada celah Belanda ROT KPK, RZR Sur.